Intro Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir dalam KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Terungkap ada pertemuan khusus bersama para pemimpin negara G7. Dikutip dari tribunews.com, Zelensky tiba di Jepang sekitar pukul 15.45 waktu Jepang pada Sabtu 20 Mei hari ini. Ia mendarat di Bandara Internasional Hiroshima, Jepang. Kepala negara Ukraina itu mendapatkan pengawalan ketat. Setelah turun dari pesawat, Zelensky langsung menyelami Seiji Kihara, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang. Kemudian ia juga menyelami Duta Besar Ukraina untuk Jepang, Sergei Konsunsky. Zelensky langsung menuju mobil khusus yang anti peluruh dengan dikawal 8 mobil pasukan khusus. Di tengah perjalanan, Zelensky dieluh-eluhkan masyarakat Jepang yang mengibarkan bendera Ukraina dan Jepang. Menurut Kementerian Luar Negeri, Presiden Zelensky akan menghadiri KTT G7 Hiroshima pada tanggal 21 Mei besok. Ia akan mengadakan sesi tentang Ukraina dengan para pemimpin G7. Zelensky juga berencana untuk berpartisipasi sebagai tamu dalam sesi dengan para pemimpin negara undangan lainnya. Presiden Ukraina juga mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang, Kishida. Selama di Hiroshima, Zelensky akan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.